Halo email lovers, balik lagi di channel ini, Keluhan Moba. Di pembahasan video kali ini, gue akan membahas tentang apa-apa aja yang diupdate sama Mobile Agent, guys. Khususnya, hero yang debuff sama di nerf, serta penyesuaian di patch 1.7.32. Ya, memang ada beberapa hero yang debuff dan di nerf juga kemarin. Maaf telat, cuy. Gue yakin juga kalian udah menerima emailnya dan ada beberapa memang yang pada udah tau. Dan gue akan bahas versi channel ini sendiri, cuy. Patch baru ini dipersiapkan untuk rilisnya hero baru Joy nanti. Jadi memang udah ada penyesuaian buat beberapa hero dan ada beberapa yang menarik untuk diulas. Ya, lumayan banyak sih. Langsung aja kita mulai. Leslie debuff. Sekarang pihak Moonton ingin menekankan perbedaan yang jelas atau signifikan antara pasif milik Leslie dan antara basic attack-nya. Maksudnya biar beda gitu, guys. Antara basic attack dan efek tambahan damage di pasifnya. Hal ini mempengaruhi banget di performa Leslie pada early game dan late game nanti. Sekarang setiap serangan lethal shot-nya bakalan memberikan true damage. Aduh, bakalan tambah sakit nih. Berarti karena bisa menembus pertahanan lawan, bisa menembus tanker juga. Nah, di damage-nya sendiri sekarang adalah 50 ditambah 100% physical attack yang diperkuat. Hal ini tentu aja membuat damage-nya makin sakit di late game nanti. Perasaan nih hero udah OP dah. Tapi entah kenapa langsung ditambah lagi sama pihak Moonton nih. Kita lanjut ada Fredrin yang dapat buff. Moonton pengen mengendalikan kristal energinya dengan lebih tepat. Moonton bahkan meningkatkan tingkat berkurangnya kristal energi agar seimbang. Efek baru dari Fredrin di pasifnya adalah mereset durasi berkurangnya kristal energi. Kristal energi akan berkurang secara bertahap gitu. Pengurangan kristal energi setiap detik 10% maksimal HP. Rasio damage dari kristal energinya yang sekarang juga 100%. Bisa dilihat rasio detailnya di bawah sini guys. Intinya kristal energi, konversi kristal energi yang menjadi HP itu dan konversi menjadi damage ditambahin. Bonus atribut skin sekarang adalah maksimal HP plus 100. Dan ini bakalan membuat hero ini worth it digunakan daripada sebelumnya. Intinya moga hero ini bisa laku atau naik lah popularitasnya. Kan kasihan guys debuff terus eh malah gak kepakai gitu. Next Carmilla juga debuff nih. Untuk hero ini banyak update-nya. Moonton ingin meningkatkan penentuan posisi ultimate milik Carmilla dengan menerapkan perubahan yang membuat satu tim dan lawan dapat memprediksi skill ultimate-nya hero ini. Atributnya ada penyesuaian guys. Mulai dari physical defense yang dicuri dan ultimate-nya yang direvamp. Carmilla sekarang melemparkan curse of blood ke arah target dan menciptakan area yang cukup luas. Hal ini juga menyebabkan efek slow kepada lawannya. Lawan yang tetap berada di area bakalan kena efek immobilis. Damagenya juga dapetnya suen cuy. Disamping itu ternyata skill spesial partner dengan Cecilien ditingkatkan khususnya di bagian shield-nya. Tapi sayangnya cooldown-nya dibikin lama. Kemampuan support Carmilla sekarang lebih mantap daripada sebelumnya intinya. Lanjut ada Kaja yang debuff. Kaja belum terlalu jelas menempati role apa. Entah support, entah fighter gitu kan. Sekarang Moonton kayaknya membuat Kaja ini sebagai support tank. Karena penambahannya itu di bagian pertahanan semua cuy. Atribut milik Kaja sendiri ada beberapa physical defense dan pertumbuhan HP menjadi 210. Pasif milik Kaja sekarang ada yang efeknya dihapus. Dan basic attack-nya itu tidak lagi memulihkan HP-nya Kaja nanti. Diganti efek baru damage semua skill dan basic attack yang diperkuat akan menyebabkan efek paralyze dan mengurangi movement speed lawan secara singkat. Hal ini tentu aja akan mengganggu banget buat lawannya Kaja. Mengurangi damage yang diberikan sebesar 8% juga selama 4 detik dan dapat di-stuck hingga 4 kali. Skill 1 milik Kaja juga sekarang ada efek yang dihapus. Tadinya kan memberikan damage akan mengurangi cooldown dari pasifnya tuh. Efek baru skill 1-nya sekarang dapat memulihkan HP-nya sekitar 100-200 HP. Cooldown-nya juga dikurangin. Jadi intinya update Kaja ini ada di skill 1 miliknya. Karena fokus di pertahanan dan regen. Maka skill 2 dan skill 3-nya Kaja dikurangin sama Moonton guys, damage-nya. Jadi kayak memang cuma sebagai hero disable aja dan bantu kunci gerakan lawan. Ya jadi buildnya udah jelas lah buat hero ini. Sebagai support atau factor yang punya pertahanan besar. Nah kita bahas tentang Minotaur yang di buff. Ultimate dari Minotaur sangat efektif di pertandingan tim secara besar-besaran. Cuman persyaratannya itu agak merepotkan ya gak sih? Harus ngumpulin raganya dulu. Makanya Moonton mengurangi persyaratan penggunaan efek dari ultinya Minotaur. Ya Moonton juga sambil meningkatkan kemampuan CC dan skill lainnya. Pasif Minotaur kali ini adalah Rage-nya gak berkurang seiring berjalannya waktu guys. Jadi bisa disimpen gitu. Tapi Rage yang diperoleh saat hit lawan dikurangin. Skill 1 Minotaur sekarang bisa menyebabkan efek airbone kepada target yang terkena hit. Skill 2-nya tidak lagi memperoleh Rage dan skill ultinya cuman dapat Rage 3 kali aja. Revamp-nya tuh menyebabkan efek airbone digantikan dengan efek slow sebesar 70% dan meningkatkan durasi efek airbone serangan ketiga. Minotaur akan kebal sama efek CC pada saat ultimate. Berikutnya ada Florin di buff. Sekarang equipment yang di-share Florin ke rekan satu timnya lebih ditingkatkan lagi dan dibuat menjadi berguna di pertarungan. Pasifnya sekarang tuh Florin telah diperbaiki ulang guys oleh Moonton. Atribut baru yang ditambahkan ke Flower of Hope adalah 10% Physical Lifesteal dan Magical Lifesteal. Efek ini berguna banget di awal-awal permainan cuy. Apalagi buat Hero Core atau MM. Efek baru lainnya adalah Hero satu tim dengan item Flower of Hope akan memperoleh shield. Setiap kali menerima pemulihan skill dari Florin. Setelah Flower of Hope meningkat jumlah shield nantinya akan menjadi lebih banyak dan ditingkatkan juga movement speednya. Selanjutnya ada Aulus. Pasifnya diperkuat, sekarang damage basic attack yang diperkuat menjadi lebih disesuaikan lagi. Setiap basic attack akan menambahkan satu stack. Tapi sekarang nunggu satu detik dulu guys. Physical attack setiap stack sekarang dikurangin begitu pula movement speednya yang diperoleh. Cuman segini aja cuy saat stacknya penuh. Skill duanya juga ditingkatkan cooldownnya. Tapi dibalik itu ternyata damagenya ditingkatkan cukup besar. Yaitu sampai 200% physical attack speed tambahan. Apalagi sekarang ultimatenya Hero ini bisa memberikan efek slow. Sebesar 90% selama setengah detik setelah digunakan. Khalid sekarang di buff cuy. Sekarang skill satunya lebih mudah untuk mengenai target. Dan hal ini meningkatkan performa dari Khalid di early game sampai mid game. Pasifnya juga telah diperbaiki. Karena mengubah efek pasir di bawah tanah menjadi efek slow. Sebesar 40% selama 1,5 detik. Ada efek baru juga di skill 1 milik Khalid. Yaitu setelah hit nanti, lawan atau creep yang terkena hit oleh skill 1-nya bakalan ketarik ke arahnya Khalid. Sayangnya base damage-nya dikurangin di late game-nya. Sebesar 180-480 aja. Next, Alice di buff. Pasif dari Alice sekarang disesuaikan. Jadi, creep yang tereliminasi bisa menjatuhkan blood orb untuk pasifnya Alice. Efek blood orb-nya yang diperoleh juga akan terlihat lebih mudah jika lawan yang kena. Sekarang penggunaan mana bagi Alice di early game sedikit dikurangin cuy. Next, ada Odette yang di buff. Sekarang Odette menggunakan ultimate di posisi berdiri. Dan dapat lompat ke suatu titik saat ultimate-nya berlangsung. Yefe kena nerf. Sekarang saat ulti, Yefe ini anti sama anamen-nya efek CC. Tapi sayangnya panjang ultimate-nya ini jumlah petaknya dikurangin banget. Jadi jaraknya pendek gini. Kalau gaya gini ya, hero-nya gak bisa jangkau musuh yang jauh di belakang cuy. Tapi dibalik itu semua ternyata efek immobilis ditingkatkan cooldown-nya. Jadi lebih lama gitu. Damage tap dari Yefe juga ditingkatkan nantinya di late game. Jadi areanya diperkecil tapi damagenya ditinggikan sih. Zax ada efek penyusiaan. Dengan mengurangi cooldown dari skill 1-nya, pihak Moonton memperkuat kemampuan roaming dari Zax di early game hingga mid game. Moonton lebih membuat optimal hero ini dan lebih berfokus di skill efek CC. Khususnya di skill 3 miliknya Zax. Skill 1 milik hero ini cooldown-nya juga dipersingkat. Bonus magic power ini di skill 3-nya dikurangin. Rasio pengurangan damage proyektil juga disesuaikan. Jadi lebih genap gitu damage-nya. Zax juga telah diperbaiki penggunaan mana menjadi lebih tinggi daripada semestinya. Bahkan ketika skill-nya tidak diperkuat. Next, Faramis dinerf. Sekarang Faramis memiliki cooldown skill 1 yang lebih singkat. Sementara skill 2-nya juga diberikan tambahan damage. Yang lebih sakit lagi. Tapi sayangnya efek ultimate dari hero ini dinerf lumayan parah. Efek barunya, teman satu tim yang keluar dari area ultimate-nya Faramis tidak lagi mendapatkan efek ultimate-nya itu. Kayak penambahan HP gitu juga gak dapet cuy sama movement speed. Lapu-lapu dapat buff. Sekarang cooldown-nya yang skill 2 dipersingkat di awal-awal permainan. Dan base ultimate-nya yang bagian defensif ditingkatkan lebih kuat lagi. Selanjutnya Luo Yi ada debuff. Sekarang ultimate milik Luo Yi jarak maksimumnya ditingkatkan jadi lebih jauh gitu. Vexana juga debuff cuy. Sekarang efek ultimate-nya dipersingkat cooldown-nya. Di level akhir, cooldown-nya cuma 46 detik aja. Hal ini supaya Vexana lebih sering mengeluarkan ultimate-nya itu. Next, ada Harley yang debuff. Cooldown dari skill 2 Harley sekarang dikurangin dan hal ini membuat Harley lebih sering memakainya. Tapi sayangnya bonus movement speed hero ini tidak didapatkan lagi setelah kembali ke topinya. Gusion di nerf parah. Emang OP parah hero ini. Jadinya di nerf. Sekarang efek stack-nya untuk target HP yang hilang cuma 3% aja. Sementara skill 2-nya itu dikurangin. Efek burst damage skill 2-nya hero ini dikurangin parah banget. Lanjut, Melissa juga dapat nerf. Melissa terlalu mendominasi lane di efek cooldown skill 1 dan 2-nya. Jadi Moonton membuat cooldown dari skill 1 dan 2-nya semakin lama supaya nggak terlalu mendominasi di awal-awal permainan. Next, Atlas ada nerf untuk hero ini. Peningkatan pasif hero ini dikurangin cuy. Efek physical defense pada pasifnya berkurang banyak dan termasuk parah nih. Kalau kayak gini ya, Atlas apa bisa nahan damage lawan? X-Borg mendapatkan buff. Viraga armornya mudah dihancurkan di awal-awal permainan. Jadi Moonton membuat base HP dari X-Borg ini lebih tinggi. Dan base HP armornya disesuaikan sedikit. Selanjutnya Yin di buff. Sekarang ultimate Yin mengalami peningkatan di bagian defense saat menjadi lieh. Peningkatan pertahanan dari hero ini cukup besar dan oke banget cuy. Bakalan membantu tingkat daya tahan hidup hero ini setelah berhasil melancarkan ultimate-nya. Next, ada Gatot Kaca. Skill 2 milik Gatot Kaca sekarang ditingkatkan untuk jarak dasar pergerakannya. Mengurangi durasi pengisian kekuatan yang dibutuhkan untuk mencapai jarak pergerakan maksimum. Edit debuff. Pasifnya sekarang meningkat untuk damage ke minion. Sementara ultimate-nya juga ditingkatkan rasionya ke 3,2 guys. Moonton ingin hero ini bisa berguna di late game nanti. Secara nih hero kan emang tank MM. Jadi damage rasionya ditingkatkan lagi. Next, ada Baxia yang dibuff. Moonton meningkatkan kemampuan Baxia dalam menghadapi hero dengan HP regen yang kuat. Pasifnya sekarang udah kayak item Dominant Ice karena pengurangannya sampai 50%. Cordon di skill 2-nya bahkan dikurangin di late game nanti. Jadi bisa lebih sering atau lebih nyepam skill 2 gitu. Next, ada Belerick yang dapat buff. Hero ini cuma mengurangin penggunaan mana aja di skill 2. Jadi nggak ada perubahan yang terlalu signifikan. Yang terakhir ada Granger guys. Dapet buff. Skill 1-nya sekarang memiliki damage yang tinggi alias damage tambahan ke creep sebesar 120. Ini membantu Granger banget untuk proses farming nantinya di game Mobile Legends. Khususnya di early game. Makasih buat yang udah nyimak. Videonya sampai habis. Kira-kira segitu update nerf dan buff serta penyesuaian hero di patch kali ini guys. Kira-kira segitu update.